Selamat datang lagi di channel saya Kali ini saya akan menunjukkan Bagaimana cara Mencuci atau Membersihkan filter Dari sistem Air permukaan kolam Ini Sistem filter Milik saya seperti ini Ini biasa saya bersihkan Kurang lebih Satu bulan sekali dan ini sudah Ada sekitar satu bulan Maksud saya Belum saya cuci Langsung saja yang pertama Kita matikan dulu Mesin pompa airnya Kita cabut saja Seperti ini Setelah itu Selanjutnya Kita ambil batu-batu di atasnya Yang Yang berat ini Kita masukkan ke dalam ember Kita ambil dulu Yang bagian atasnya Dalam ember Selanjutnya Yaitu kapas filternya Kita ambil Ini lihat Sudah kotor banget Sudah kelihatan Banyak lumut Sama Hitam Karena Banyak kotoran Kotoran Mungkin dari Kotoran ikan itu sendiri Atau sisa-sisa Pelet Seperti air comberan Gelap banget Hitam Yang kita sisakan Yaitu Filter Biofilternya Yang Dari plastik itu Biarkan saja Gak usah diambil Kapas filternya Kita Rendam di air Seperti ini Biarkan dulu Sudah itu Lihat Disini ada Semacam keran Pembuangan Kotoran Kita buka Lihat Kita siram Di Pantasnya Menggunakan air Seperti ini Biar kotorannya Keluar Lihat Airnya Yang kotor Keluar Semua Agak sedikit Tahan Ketikaman Kelihatan Atau tidak Kotorannya Keluar Ini Tahap Awal Selanjutnya Kita Kita ambil Musim Pompa air Yang ada Dalam air Disini Saya Menggunakan Tipe Pompa Air Olam Menggunakan Merek Lion Tipe N104 Yang Yang ukurannya Tipe Enggak terlalu besar Daya sedotnya pun Ya Relatif Sedang Nanti Nanti kita Nanti kita cuci Kita bongkar Siapa Tahu Ada yang Menyumbat Di dalamnya Oke Selanjutnya Yang harus Kita bersihkan Yaitu Pompa Airnya Kita buka Dulu Penutup Luarnya Lihat Kotor Banget Banyak Sisa Sisa Pakan Sama Lumut Masukin Dalam Air Kita Buka Juga Magnet Lihatnya Masih Bagus Seperti ini Dalaman Pompanya Kita Sikap Biar Kotor An Hilang Kita Sikap Sampai Bersih Sudah Tidak Taruh Selanjutnya Kipas Magnet Lalu Penutup Kipasnya Kita Bersihkan Harus Sampai Bersih Pokoknya Bersihkan Filter Seperti Ini Kurang Lebih Butuh Waktu Satu Bulan Sekalilah Itu Waktu Yang Bener Bener Udah Pas Untuk Mbersihin Kolam Terlalu Sulit Juga Mudah Cukup Kita Bersihkan Filter Nya Aduh Bagian Nafas Seperti Tadi Ambil Kapas Filter Nya Sama Masin Tambah Sudah 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 Kita Langkai Lagi Langkai 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 Lagi Kita Masukkan Kipasnya Lagi Posisi Posisi Awal Pasang Lagi Pasang Lagi 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 Masukkan Dari Bagian Luar Kita Sudah Ini Sangat Gampang Setelah Itu Kita Pasang Lagi Di Dalam Kolam Oke Setelah Itu Tinggal Kapas Filter Bisa Kita Tinggal Injak Seperti Ini Lihat Airnya Katur Sampai Hitam Hitam Ini Kalau Bisa Itu Bilang Kita Angkat Kita Peras Lihat Airnya Katur Sekali Kita Ganti Lagi Buang Aduh Airnya Kita Ganti Lagi Air Yang Lebih Terus Seperti Itu Sampai Benar Benar Kapas Perukernya Itu Sudah Gak Kelihatan Hitam Lagi Sambil Kita Pucak Sampai Bersih Beras Lagi Kita Lakukan Seperti Ini Terus Menerus Berulang Ulang Sampai Kepas Teruk Itu Bersih Oke Bila Semua Sudah Dibersihkan Dan Sudah Bersih Sekarang Kita Pasang Lagi Kapas Filter Dan Yang Lain Lain Ke Tempat Filter Oke Jangan Lupa Yang Pertama Kita Tutup Dulu Kepas Terang Pembuangan Keluar Setelah itu Kita Pasang Kapas Filter Kita Harus Memasangnya Dengan Rapat Tidak Boleh Ada Celah Sebagian Pinggir Endernya Supaya Kotoran Yang Nanti Masuk Dalam Ender Nggak Keluar Lagi Ke Atas Jadi Tertahan Kapas Filter Oke Disini Saya Menggunakan Kapas Filter Double Jadi Ditumpuk Saya Perlu Menggunakan Satu Takutnya Kurang Rapat Masih Ada Celah Jadi Saya Pasang 2 Seperti Ini Saya Jika Mau Pakai Kain Streaming Untuk Menyari Juga Terima Sudah kita taruh lagi batu-batu yang tadi di atasnya fungsinya untuk apa? supaya itu sebagai beban biar apakal air pas masuk ke dalam ember kapas filter ini gak ikut naik gak sangat naik jadi saya menggunakan batu-batu ini sebagai bebannya kalau ini sih sembarang aja gak apa-apa kalau mau diatur sesuatu ini juga gak masalah fungsinya cuma sebagai beban aja terutama di bagian pipa yang akan masuk ke dalam kolam soalnya jangan sampai ada yang menutup apalagi kalau kapas filternya nantinya mengarahkan air bisa nutup lubang di bagian sini ya sudah terpasang dengan rapi sekarang tinggal kita nyalakan aja mesin bombanya langsung aja kita colokin aja saklarnya kita lihat hasilnya mesin bomba sudah terpasang di bawah tinggal kita tunggu aja sampai airnya masuk ke dalam penampungan untuk pak filter ini oke lumayan menunggu memakan waktu untuk menyedot air masuk ke dalam penampungan lihat air sudah mulai keangkat naik ya seperti itu nah airnya belum begitu cernih masih ada sisa-sisa kotoran di bagian atas tapi nanti lama-lama di bagian atas ini airnya semuanya akan cernih lihat sudah masuk seperti itu dan keluar dalam kolam airnya keluar ya ya bila kita rajin membersihkan ini ya minimal sebulan sekali air kolam akan selalu cernih terus lihat hasilnya seperti itu jadi gak akan pernah keruh ikan-ikannya pada ngumpet di sana di pojokan soalnya airnya terlalu cernih jadi ikan-ikan pun tahu kalau ada gerakan-gerakan dari luar soalnya airnya terlalu cernih terlalu cernih oke seperti itu ini bisa saya tunjukkan semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe oke terima kasih tunggu video selanjutnya dah dah